Bismillahirrahmanirrahim Untuk mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia Sampai sekarang dikenal diplomat yang paling hebat Yang pernah dilahirkan oleh Indonesia Kayi Haji Abu Salim Kiyai Haji gelarnya tidak hilang dan luntur dari beliau Siapa diplomat sekarang yang menguasai 14 bahasa Bersamaan dengan itu paham Al-Quran Hafal hadith Perhatikan hebatnya beliau Di undang untuk pidato di parlemen dunia Datang beliau memelihara jenggotnya Begitu naik ke podium Para diplomat sebagian mengolok-olok dengan kalimat Yang tidak biasa Apa marah? Tidak Karena paham isi Al-Quran Quran surah ketiga ayat 134 Orang taqwa itu sanggup menahan amarah Diplomat taqwa Dengan ilmunya naik ke podium Lihat kalimatnya Tuhan-tuhan dan nyonya sekalian Seperti anda ketahui Bahwa saya dianugrahi oleh Allah SWT Tuhan kita semua Kemampuan bahasa yang cukup beragam Jangankan bahasa manusia Bahasa kambing pun Saya nanti akan menafsirkannya Saya mohon maaf Pada kalangan kambing Yang hadir di sidang yang istimewa ini Saya akan bicara dulu dengan bahasa manusia Setelah itu saya jelaskan dalam bahasa kambing Diam, merah, elegan Selesai Siapa diplomat sekarang yang hafah 14 bahasa Coba lihat Di teman-teman sekalian Kalau anda kembali pada tuntunan Al-Quran Ilmu dibuka Quran surah kedua Ayat ke-282 Ujung ayatnya Ada tingkat yang takwa kepada Allah Ayat 19 Burung itu mengapa kepakan sayapnya Kepakatup, kepakatup, kepakatup Masya Allah Tidak ada yang menahannya di udara Kecali Allah SWT Dilihat kemudian ayatnya Oh, kalau saya bisa kepakatup, kepakatup, kepakatup Mungkin saya pun akan ditahan oleh Allah di udara Maka dibuat prototipus sayap burung Pasangkan kanannya Pasangkan kirinya Naik ke bukit Kepakatup, kepakatup Terbang Jatuh sedikit Perbaiki lagi Perbaiki lagi Kepakatup, kepakatup Terbang Jatuh sedikit Perbaiki lagi Setelah merasa sempurna Kepakatup, kepakatup Naik ke bukit yang paling tinggi Masya Allah Terbang 20 meter Jatuh Meninggal Tapi hasil dari itu Ditemukan kemudian di barat Dikopi hasilnya Dikembangkan jadi pesawat terbang Ketika dikembangkan Maaf, masih terjadi crack Di sayapnya Ada Retakan-retakan Membuat kadang-kadang pesawat hancur di udara Diperbaiki Ditemukan lagi solusinya Oleh siapa Bukan oleh orang Arab Bukan oleh orang Amerika Bukan oleh orang Eropa Oleh orang Islam Dari pare-pare Dari Sulawesi Namanya yang Profesor Baharudin Yusuf Habibi Siapa Pak Habibi itu? Seorang anak yang dirawat oleh ayahnya Seperti pendidikan orang tua Imam An-Nawawi Sampai Habibi kecil punya sifat seperti Imam An-Nawawi Senang belajar Jarang suka bermain Imam An-Nawawi diajak main Susah Pak Habibi diajak main Dipaksa keluar lewat pintu Masuk lagi lewat jendela Bag idols Batub Disappoint Jindal Terima kasih Dan Tidak Tidak Sampai 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 Bisop Sampai Apärke Desappoint